Seorang mengunjung Masjid Al-Jabar di Bandung, Jawa Barat dikenakan tarif parkir yang tidak resmi 25 ribu rupiah hingga viral di media sosial. Kisruh parkir hingga berujung berkelahian juga sempat terjadi di Medan, Sumatera Utara. Tak hanya objek wisata, masa libur lebaran digunakan warga untuk mendatangi Masjid Al-Jabar di Bandung, Jawa Barat. Rumah ibadah yang mampu menampung ribuan jamaah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap pengunjungnya. Namun tarif parkir yang tidak sesuai dikeluhkan netizen hingga viral. Melalui media sosialnya, seorang pengunjung mengunggah mahalnya tarif parkir di Masjid Al-Jabar, Kota Bandung, Jawa Barat hingga 10 ribu rupiah. Tak hanya itu, korban juga mengeluhkan tidak adanya tanggung jawab dari pengelola parkir saat kehilangan barang. Usai kejadian, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan teguran keras kepada pihak ketiga yang mengelola parkir di Masjid Al-Jabar. Selain itu, akan ada hotend pengaduan terkait tarif parkir. Kalau petugas, ini sudah dilakukan pembinaan dari unsur pimpinan kecamatan, itu itu dari pengelola, bahkan dari polsek dan datangnya juga sudah ada pembinaan. Kisuruh parkir juga pernah terjadi di jalan bergian Katamso, Kota Medan, Sumatera Utara. Seorang pria yang menolak bayar parkir sepeda motor terlibat perkelahian dengan seorang penjaga parkir. Beberapa warga sekitar dan pengendara yang melintas berusaha melerai. warga tersebut menolak membayar parkir Rp2.000 setelah pemerintah Kota Medan menggratiskan biaya parkir yang tidak menerapkan sistem parkir elektronik. Pusat kejadian, pemerintah Kota Medan akan melakukan sosialisasi secara masif dan membentuk tim patroli gabungan untuk melindak judul parkir yang masih membandel. Juru parkir yang tetap mengutip secara konvensional akan dilakukan perlindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Seri Medan dan Bandung melaporkan.